sudah pada mandi semua sudah pada segar ya nanti setelah ini makan ya ini sudah bersih semua kalian ini kutunya sekarang sudah berkurang nanti dibersihkan lagi sampai bersih para kutu eh baik-baik ya kamu disini akan saya rawat nanti kita cari lagi saudara-saudaramu yang ada di jalanan ataupun di tempat pembuangan sampah di pasar dimanapun saudaramu berada nanti kita cari dan kita rawat disini oke eh keringkan dulu ya keringkan dulu tuh yang kemarin saya temukan di tempat sampah yang kutunya banyak sekali ini nih yang satunya ini 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 sudah sedikit-sedikit sudah berkurang lah ini kutunya nih yang bisa lihat ini kutunya pada mati banyak sekali ini sedikit-sedikit lah ini kutunya akan saya bersihkan terlebih dahulu ini sudah mati ini kutunya banyak sekali kutunya geli rasanya ngeliat kutu seperti ini apalagi yang dihinggapi kutu ini si kucingnya ini ada di jari saya juga ini kutunya sangat banyak sekali ini sudah saya mandikan disitu juga sudah bersih nih juga yang dari tempat pembuangan sampah ini dari pasar yang satunya ini yang sakit kakinya sakit ini ini lihat ini ini bengkak kakinya sudah berlangsung-langsung sembuh lah ini kemarin ini penuh dengan kotoran ini videonya juga sudah ada ini saya kasih lihat videonya saat baru dapat ini kucingnya ini kotor sekali ini ini baru saya dapatkan dari tempat pembuangan sampah dan yang satunya lagi itu dari pasar ini kalian kalian bisa lihat ini kucingnya kotor sekali oh kurus kali dan banyak kutunya nih kutunya banyak sekali ini sangat kotor ini akan saya rawat dan ini kakinya agak sakit dulu kakinya sakit ini akan saya kalian bisa kita obati ini waduh ini pasti sakit sekali ya Allah kotor sekali nih kasihan kamu cing cing kamu nggak kerawat sih ini akan saya rawat ini Oke saya rawat dulu ini sekarang ini sudah agak mendingan ini sudah agak sehat ini ini kutunya juga buahnya sekali ini kutunya tapi ini sudah pada mati ini kutunya kurus-kurus memang ini kucing saya adopsi dari tempat sampah dan pasar dan ini yang paling kecil ini ini sudah bersih nih ini masih ada masih ada satu kutunya yang kelihatan juga sudah mati kutunya ini ini sudah lumayan bersih yang si kecil ini Hai nih ini ada yang kecil lagi ini kurus sekali ini tapi ini sudah dia makan ini eh si kecil kamu sini si kecil kalau yang ini nih dikasih teman ini yang ini kacoan ini versi atau anggora juga kurang paham ini juga saya rawat dan ini yang agak gede ini yang agak gede ini kemarin kutunya juga banyak sekali ini sekarang sudah sehat seperti ini saya kasih tanda karena dia itu agresif sering kabur-kaburan tapi saat ini sudah bisa adaptasi kok ini dah sudah pada mandi sudah pada seger nanti tinggal makan Hai waduh pada berteduh di sana nanti kotor lagi ini kan belum kering ini nanti kita bakalan cari lagi kucing-kucing yang terlantar kucing jalanan ataupun kucing yang ada di tempat pembuangan sampah nanti kita bakalan buatkan tempatnya terlebih dahulu karena ini tidak sengaja ya tidak sengaja mau nangkarkan kucing mau adopsi kucing yang terlantar di tempat pembuangan sampah ataupun kucing yang dipasar-pasar itu bakalan kita rawat karena dia juga berhak untuk hidup yang lebih layak terlantar kucing yang 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 terlantar k